PEMBUNUHAN Senin berdarah terjadi di pertongkoan kawasan Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten. Padahal mahasis yang bolong, warga juga masih ramai lalu-lalang. Tiba-tiba saja pembunuhan terjadi. Kejadiannya sih, kan cekcok-cekcok. Udah dilerai juga sama tetangga, sama keponakannya. Ternyata dikira mau pergi, kelihatannya mau pergi, ternyata keluar bahwa saja pas saya lihat, itu dikira pentungan gitu kan. Ternyata pas saya ke depan lihat, korban udah terjeletak kayak gitu sih. Insiden bermula di salah satu toko pakaian. Seorang perempuan yang hendak membeli baju tiba-tiba saja ke suma, menikam penjaga toko hingga akhirnya meregang nyawa. Belakangan terkuat, pelaku yang bernama Nada Diana merasa sakit hati. Korban tak sopan, meminta pelaku melepas sandal karena lantai di toko baru saja dipel. Korban juga mengeluarkan makian kotoran ke pelaku yang kian menyulut emosi. Pelaku mendatangi toko korban untuk berbelanja baju koko dan bati. Kemudian karena pelaku disuruh lepaskan sandal oleh korban, pelaku tidak mengindahkan, namun pelaku meninggalkan toko korban. Lalu pelaku mendengar ada kata, sehingga pelaku kembali mengampiri korban bertanya apa maksudnya. Sehingga terjadi percocokan, kemudian cakar-cakaran, lalu pelaku menuju mobilnya mengambil sebuah samurai atau sebuah besi yang bentuknya samurai, kemudian langsung menusuk korban. Pelaku yang berusia 43 tahun kabur, usai beraksi. Sejumlah warga di TKP berupaya menghalau tapi gagal, karena pelaku terus-terusan menghujamkan samurai-nya ke warga. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Jati Uwong atas pembunuhan yang dilakukannya. Ancaman yang mungkin diterima pelaku penjara seumur hidup. Mujib Latumai Risa melaporkan untuk NET.